Pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Tarakan Pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Tarakan Mencatat dalam kurun waktu beberapa bulan sejak Januari Hingga Juli 2021 ini Ada 12 kasus kebakaran yang terjadi di kota Tarakan Dan terakhir pada bulan Juli ini Dimana terdapat satu kejadian kebakaran yang terjadi di SMA Negeri 1 Tarakan Irwan Kasih Pemadam kebakaran kota Tarakan menjelaskan Untuk di tahun 2021 ini jumlah kebakaran sangat jauh menurun Dari tahun sebelumnya di 2020 lalu Irwan Kasih Pemadam kebakaran kota Tarakan menjelaskan Edukasi yang dilaksanakan oleh Damkar Tarakan kepada masyarakat Juga mempengaruhi angka kebakaran di Tarakan Tidak hanya melakukan evakuasi pemadam kebakaran Damkar Tarakan juga mengaku kerap melaksanakan evakuasi hewan liat Yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya Tak hanya itu, Irwan juga menjelaskan untuk kejadian kebakaran di Tarakan Berdasarkan analisis oleh Damkar disebabkan oleh arus pendek listrik dan kompor Sedangkan di tahun 2020 untuk bencana kebakaran mencapai 48 kali Hingga Juli 2020 mencapai 39 kali kejadian kebakaran Data kebakaran pada tahun 2021 ini sudah 12 kali terjadi Januari ada 2, Februari ada 1 Total keseluruhan sampai saat ini Juli 2021 itu ada 12 kali kejadian Tahun lalu 2020 ada sekitar 48 kali 48 kali sampai di bulan Juli mungkin Sampai bulan Juli sudah 39 Sudah 39 Kalau tahun yang lalu Tahun ini sedikit jauh menurun Karena kami juga sering melakukan edukasi kepada masyarakat Baik itu melalui masyarakat langsung Maupun melalui balakar-balakar yang ada di Tarakan Tercatat sampai bulan Juli ini Sudah 80 kali kami melaksanakan tugas esakuasi Hewan berbahaya yang membahayakan manusia Tui Muhammad melaporkan